wuhh ambil yang ini ya begini diambil ini yang lain warna yang lain dapat yang mantap wuhh dapat macam mana ini wangising ada tidak positif lokasi kali ini adalah seperti biasa kata-kata loh untuk hari ini dengan bahasa Mok Lui bahasa kita berangkat mengejar layangan apa hang 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 ada anjingnya disini inilah dia lokasi ngejar iya disinilah kita nunggu tidak jauh ada iyalah hang 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 mau ke mana menelusuri hutan menelusuri hutan menelusuri hutan menelusuri hutan akhirnya disini bang eno dan bang asing sampai di lokasi yang kemungkinan disini akan terjadi aksi pencopetan tentunya karena bang asing terlalu bersemangat jadi disini bang asing memutuskan untuk memanjat pohon saya juga tidak tahu apa artinya bang asing menjat pohon kemungkinan dia akan mencari angin segar tentunya jadikan mari kita saksikan aksi panjat pohonnya woi apa kau buat tuh hehehe turun oh ada kelayang oh belum naik oh anginnya kenceng susah akhirnya bang asing disini sudah turun dari pohon yang tidak terlalu tinggi disini bang eno dibikin kaget tentunya langsung disapa oleh layangan putus yang kemungkinan tidak terlalu panjang talinya jadi disini bang eno akan menunggu talinya tentunya jad dan alangkah terkejutnya bang eno disini bang asing sudah melancarkan aksi pencopetan dan bang eno juga tidak ingin kalah tentunya jad dan ternyata disini bang eno dan bang asing malah dibikin gatut-gatut kaca tentunya akibat angin terlalu kencang talinya malah lepas tentunya jam dan tentunya bukan bang eno jika tidak mengambil layangan yang sudah jatuh tadi disini bang eno akan melancarkan aksi pencopetan pencarian layangan yang kemungkinan ada di depan bang eno jps jam dan sekian lama menelusuri hutan disini bang eno masih merasakan semangat yang tentunya menggelora seperti gelora asmara tentunya jam karena bang eno disini adalah pemeran utama sekaligus kameramen disini bang eno masih mencari layangan yang kemungkinan tidak tahu letaknya dimana mari kita saksikan saja aksi perburuan ataupun aksi pencopetan ini jam dan disini bang eno sudah menemukan satu titik terang yaitu tali layangan yang sangkut kemungkinan di depan sana itu sudah ada layangan tentunya jam mencari talinya loh jang ite jang sekian lama bergelut dengan semak melukar disini bang eno melancarkan aksi pencopetan tentunya dengan insting yang sudah di asa disini bang eno sudah menemukan layangan yang jatuh di awal scene pertama jam jadi disini bang eno akan mengeksekusi layangan ini dan akan bang eno bawa keluar tentunya jam tidak menunggu waktu lama tentunya kalau sudah dapat ini sudah dapat dari awal sudah mulus ke layangnya jam aku putuskan gelasannya dulu saya kucing Aduh susah mau dikemas dulu jang karena susah jalannya disini bang eno merasa kesusahan untuk membawa layangan ini keluar karena lokasi ini tentunya masih segelan masih terjaga keasriannya masih aman dari para penjelajah ataupun pencopet tentunya jang dan sekian lama menelusuri hutan yang susah di jelajah ini disini bang eno malah dibikin kaget akibat layangan yang belum jatuh tentunya di atas bang eno disini bang eno ingin melancarkan aksi namun disayangkan layangannya terlalu tinggi akibat dibawa angin kencang jang jadi disini bang eno memutuskan untuk beristirahat sejenak di lokasi yang tidak tahu dimana ini jang dan berdasarkan pengalaman bang eno sebagai kuli bangunan di depan sana sudah ada layangan putus yang kemungkinan tidak terlalu jauh dan disini bang eno akan melancarkan tentunya yaitu melancarkan aksi pencopetan jang dan sangat disayangkan layangan yang jatuh malah tidak sesuai dengan ekspetasi yang bang eno harapkan jang disini bang eno membuat jalur yaitu jalur P3K untuk meresap ke dalam hutan tentunya jang dan tidak menunggu waktu lama disini bang eno hampir sampai di support dimana layangannya jatuh jang karena disini bang eno adalah pemeran utama sekaligus kameramen sampingan tentunya di depan ini sudah ada layangan yang jatuh disini bang eno malah dibuat kegirangan akibat sendal bang eno yang sangkut disemakulukar jang sebagai pemeran utama disini bang eno sudah sampai di titik dimana layangan jatuh jang jadi disini bang eno tidak bersusah payah untuk mengambil layangan ini karena layangannya sudah tergeletak tinggal diambil gratis jang mulus ke layangnya bang layangan sultan jang iya ke nah layangan sultan jang layangan feri ini ferinya bikin iya ke layangan mantap mulus layangan feri ini mantap nih yuk bawa aku kena gigit semua deh dan setelah sukses melancarkan aksi pencopetan di sim pertama disini bang eno malah menemukan layangan yang belum jatuh tentunya disini bang eno masih memantau layangan ini akan jatuh kemana jika terlalu jauh mungkin bang eno tidak akan mengejarnya jika dekat bang eno langsung mengambil langkah seribu tentunya jang tidak dapat penyawuk jang oh jauh ini jauh karena bang eno sudah diajarkan untuk tidak pantang menyerah disini bang eno memutuskan untuk mengejar layangan yang kemungkinan tidak terlalu jauh di depan sana jang dan alangkah tergejutnya bang eno malah di depan sana sudah ada bang asing yang melancarkan aksi pencopetan juga jang jadi disini bang eno memutuskan berlari untuk menjadi pemain cadangan di belakang bang asing jika bang asing tidak dapat kemungkinan layangan ini akan didapat oleh bang eno jps tentunya jang dan sekian lama berlari disini bang eno dan bang asing sudah mendapatkan kembali layangan yang jatuh ya ini adalah strike ketiga bang eno dan bang asing sudah mendapatkan kembali layangan yang jatuh dan bang asing tentunya jang disini bang asing melancarkan aksi pencopetan yang tidak terlalu jauh juga si layangannya jang mari kita saksikan aku dapat satu semak semak tu nak putus lagi nak depan dah putus lagi jang dapat dua dah takut pula iya biar ya iya biar ya sana satu dapat lagi jang udah yang kedua yuk berdepan lo berdepan lo gitu jang dan setelah sukses melancarkan aksi pencopetan yang ketiga kalinya disini bang eno dibikin kaget lagi akibat layangan sultan yang belum jatuh tentunya jang dan tidak menunggu waktu lama disini bang eno langsung mengambil posisi dimana akan ada aksi pencopetan tentunya jang yang di atas belum putus di atas satu ada di bawah satu dengan insting yang sudah diasah oleh bang eno di awal scene tadi jadi disini bang eno sudah sampai di titik dimana akan terjadinya aksi pencopetan jang dan di depan sana sudah ada layangan jatuh yang kemungkinan belum jatuh juga jadi disini bang eno memutuskan untuk mengambil posisi agak jauh dan alangkah kagetnya bang eno malah disini dihujani oleh layangan jang jadi disini bang eno menunggu yang mana akan jatuh dulu anjang ambil yang ini ya yang ini ambil mau jatuh ke bawah kan tuh di depan kita tuh itu biar bang asing ambil ini kita ambil yang ini oke depan sana oke depan sana mana kalian ingat ini mana kalian ingat ini karena disini bang eno adalah pemeran utama sekaligus kameramen disini bang eno memutuskan mengambil layangan yang hitam tadi jang jadi disini bang eno membuat rute eh ada motor lewat pula kampri eh apa dah di depan sini sudah ada layangan yang tergeta kemungkinan tidak akan menunggu waktu lama disini bang eno langsung melancarkan aksi pencopetan tentunya jang keren keren walaupun bang eno pernah bekerja di toko bangunan disini bang eno merasa kelelahan dan bang eno memutuskan untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu jang agar terciptanya aksi pencopetan yang lebih mantap jadi disini bang eno memutuskan untuk beristirahat juga jang dan setelah beristirahat disini bang eno memutuskan untuk melancarkan aksi pencopetan kembali tentunya jang dan alangkah terkejutnya lokasi ini ternyata dipenuhi oleh layangan Sultan tentunya jang dan di depan sana sudah ada layangan yang berjatuhan tidak terlalu jauh kemungkinan tapi disini bang eno bukan burung yang bisa terbang jadi disini bang eno hanya bisa memantau dari kejauhan jang dan disini bang eno akan membuat rute kembali untuk melancarkan aksi pencopetan yang lebih menegangkan tentunya jang bisa diambil itu susah kalau rendah bisa dan disini bang eno bertemu kembali bersama bang asing tentunya bang asing disini sudah mendapatkan hasil copetannya yang tidak tahu dapat dari mana katanya didapatkan di lokasi yang pertama tadi jang dan disini mari kita saksikan di depan sana sudah banyak layangan yang minta dicopet oleh kami berdua jang wuuh mantapnya jang jang ini aku bilang tadi ih keren kelengnya bang nah di tadi ah ah ini ayo di dan tidak menunggu terlalu lama merumpi disini bang eno memutuskan untuk melancarkan aksi pencopetan kembali jang dan tentunya di depan ini sudah ada layangan yang putus dari awal tadi jadi disini bang eno langsung melancarkan aksi pencopetan untuk yang kesekian kalinya wuuh wah banyaknya alamak wah lepas kaki nih tak bisa ini harus lepas sandal nih lepas kaki dulu jang karena anginnya udah geser ini kakiku sakit juga iya iya sana aku sampai kewalahan yang disini jang tak mampu banyak benar layangannya disana itu sangkut satu iya lewat pula cuba cari talinya sajang anginnya terlalu kencang jang layangannya tak sampai jatuh kesini asli kepilingan kepala pusing nunggunya lama ini ada jatuh lagi nih gak tau jatuh kemana semoga sampai kesini ya dan berdasarkan pengalaman bang eno sebagai tukang sedut wc dulu jadi bang eno memutuskan untuk berpindah lokasi untuk kesekian kalinya jang jadi ke lokasi ini tidak terlalu bagus jang karena anginnya selalu berpindah-pindah jadi bang eno memutuskan untuk membuat rute kembali bersama bang asing tentunya jadi untuk kalian nantikan konten terbaru ini jang part 2 ampuh banyak jatuh di atas pohon aku tak berani masuk dalam susah ... apa aku Advisor nah aku kau aku 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 Terima kasih.